Masih dari Jogja, Pemirsa bertepat di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar bedah buku Percik Pemikiran Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar bedah buku Percik Pemikiran Tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan yang bertempat di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmat mengatakan bahwa buku ini mengandung banyak pemikiran dari berbagai tokoh dari generasi ke generasi dan bagian dari hal yang menunjukkan sikap tawadu Muhammadiyah Pembahasan dalam buku ini cukup luas karena 106 tahun pemikiran yang ada dalam Muhammadiyah disajikan dalam buku ini Buku ini memperlihatkan Muhammadiyah bukan hanya sepercik namun seperti airbah yang mampu merubah Indonesia Buku ini perlu dikembangkan dan Dadang menginginkan buku ini dibuat dalam edisi yang lebih terjangkau agar dapat dijual di pasaran dan masyarakat dapat membaca lebih dalam buku ini Alhamdulillah ini berbedah buku yang sangat luar biasa Kita membedah buku tentang mempercik pemikiran tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia yang berkemajuan Di dalam buku ini syarat dengan pikiran-pikiran yang mulia, yang brilian Dari generasi per generasi Muhammadiyah Bayangkan saja, mulai dari Kajah Madalan sampai orang terakhir sekarang Semua sayang kita baru mengkapar 60 orang Karena keterbatasan dan juga kita tidak Tidak menginginkan buku ini terlalu tebal Insya Allah nanti ada jilid kedua, jilid ketiga Yang isinya adalah akan menampung pemikiran tokoh-tokoh yang lain Yang diperkirakan ada 300-400 orang yang akan Sekiranya buku-buku seperti ini memberikan informasi kepada masyarakat Bahwa itulah Muhammadiyah Bukan hanya persik tetapi sebenarnya semacam geluyuran air bah Yang bisa merubah Indonesia Bayangkan Kajah Madalan itu kan bisa merubah negara ini Kibagus hadiku semua pikirannya itu bisa merubah negara ini Sekiranya perlu kita terus kembangkan buku ini dan menjadi buku-buku Bahkan nanti saya ingin buku ini dibuat edisi yang murah ya Dengan kertas yang sederhana juga yang sop jilidnya itu ya Yang sop jilidnya sehingga bisa dibeli, diperjual belikan Dan orang bisa membaca dengan cara baik Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber bedah buku percik Pemikiran tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan Abdul Munir Mulkan, Guru Besar Emeritus Universitas Muhammadiyah Surakarta Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muklas menyampaikan Buku ini akan direvisi kembali setelah dibedah dan diberi masukan oleh Abdul Munir Mulkan Karena banyak percikan latar belakang dari pemikiran tokoh Muhammadiyah yang terungkap Namun belum bisa ditampilkan MPI menyelenggarakan bedah buku percik pemikiran tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan Alhamdulillah tadi banyak sekali masukan-masukan Yang berasal dari Bapak Profesor Munir Mulkan Yang membedah dan memberikan banyak sekali percik-percik latar belakang dari percik-percik pemikiran itu sendiri Banyak sekali yang terungkap dan belum bisa ditampilkan atau diakomodasi di dalam buku tersebut Oleh sebab itu setelah selesainya bedah buku ini MPI akan merevisi buku percik pemikiran itu atas dasar masukan-masukan dari Profesor Munir Mulkan khususnya Yang terkait dengan beberapa hal yang mendukung tentang pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan oleh beberapa tokoh Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan El Mariana, Astrol Sabtono, memberitakan dari Yogyakarta